Kegiatan rutin saya sebagai seorang peneliti di bidang hama dan penyakit tanaman sayuran adalah melakukan mencari inovasi dan teknologi bagaimana mengatasi serangan hama dan penyakit pada tanaman sayuran. Khususnya untuk saat ini saya banyak bekerja di cabai dan bawang merah. Jadi tantangan terbesar bagi saya sebagai peneliti bagaimana bisa menghasilkan teknologi pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Khususnya dalam kegiatan pengendalian hama terpadu, kami harus menciptakan inovasi-inovasi teknologi untuk menunjang kegiatan petani di lapangan sehingga petani tidak hanya mengandalkan pada satu cara pengendalian saja. Kami mengcombine dari beberapa teknologi yang ada yang kompatibel sehingga dapat diterapkan oleh petani dengan mudah, murah dan bisa diaplikasikan. Dengan adanya pertambahan penduduk, kita dituntut bagaimana menghasilkan pangan yang melimpah. Oleh karena itu, pertanian ke depan, seperti contohnya di dalam screen house ini, bagaimana kita melakukan budidaya di dalam rumah kasah. Sehingga dapat melindungi pertanaman kita dari serangan OPT, khususnya hama dan penyakit. Perubah adanya perubahan iklim itu akan mempengaruhi sekali, besar sekali pengaruhnya terhadap keberadaan OPT, khususnya hama dan penyakit. Sebagai contoh, misalnya dengan adanya perubahan iklim, siklus hama itu makin pendek. Sehingga intensitas serangannya itu makin lebih besar. Oleh karena itu, bagaimana kita menghasilkan suatu teknologi yang dapat mereduksi kejadian-kejadian dengan adanya perubahan iklim tersebut. Misalnya, tadi dengan kita mempergunakan rumah kasah, kita dengan mempergunakan perangkap lampu, kita dengan mempergunakan perangkap kuning. Semua teknologi yang kompatibel kita gabungkan dalam suatu sistem. Sehingga pengendalian hama itu dapat dilakukan secara terpadu, tidak hanya mengandalkan pada satu cara pengendalian saja. Dari sisi petani, bagaimana melakukan pengendalian hama terpadu itu adalah pertama, konsepnya kita harus melakukan pengamatan yang rutin. Sehingga mengetahui OPT apa saja yang menyerang. Kedua, kita mempergunakan produk-produk perlindungan tanaman, misalnya harus yang terdaftar dan diizinkan dan bermutu. Ketiga, kita juga harus mengetahui kapan aplikasi yang tepat mengenai produk perlindungan tanaman. Yang terakhir, cara aplikasi yang tepat dan benar itu bagaimana harus kita lakukan. Karena kalau pengaplikasian tidak tepat, sebagai contoh misalnya, selama ini petani tidak pernah mengecek kemasaman pH air. Sedangkan pesticida itu sifatnya asam. Jadi kalau seperti kita mempergunakan air sembarangan tanpa mengetahui kandung kemasaman pH tersebut, itu akan mengatibatkan pesticida yang kita gunakan itu tidak akan efektif. Sehingga petani selalu menyalahkan bahwa pesticidanya tidak efektif. Padahal cara aplikasi kita yang keliru. Adopsi teknologi yang berhubungan dengan pengendalian haraman terpadu itu harus dimulai dengan edukasi. Memperkenalkan teknologi, melakukan pelatihan, sehingga petani sebagai orang dewasa itu setelah melihat, dia mempelajari, dia baru bisa mengaplikasikan. Kalau mereka tidak melihat hasil nyata dari teknologi yang akan kita lepas atau yang akan kita berikan pada mereka, itu akan sulit. Oleh karena itu, pelatihan, edukasi itu sangat penting sekali dilakukan untuk bagaimana petani itu dapat mengadopsi teknologi yang akan diberikan, khususnya teknologi-teknologi pengendalian haraman terpadu. Bagi petani yang sudah mengadopsi teknologi, otomatis produktivitasnya akan meningkat. Sebagai contoh misalnya, salah satu kelompok tani di Nrekang, di Sulawesi Selatan, dia sangat war sekali dengan teknologi. Dia mengadopsi teknologi lampu untuk perangkat serangga, akibatnya apa? Setelah dia mengadopsi perangkat lampu tersebut, produktivitas tanaman mereka meningkat, biaya produksi mereka menurun. Karena apa? Penggunaan pesticida itu sesuai dengan kaedah yang benar, jadi tidak berlebihan. Jadi ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh petani dalam kita mengadopsi teknologi. Karena yang namanya teknologi itu tidak ada yang sempurna, pasti ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Oleh karena itu, kita harus mengkaji secara seksama. Sebagai contoh misalnya, sekarang petani sedang gandrum membuat PJPR, dengan memanfaatkan mal, mikroorganisme lokal. Kalau kita tidak mengidentifikasi secara benar, jangan-jangan yang kita perbanyak adalah patogen yang merugikan. Itu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, dalam rangka mengadopsi teknologi, khususnya teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, kita harus betul-betul hati-hati. Jangan-jangan yang kita perbanyak adalah patogen penyebab penyakit. Itu yang harus kita hindari. Sebagai contoh misalnya, di pertanaman cabai saya ini, ini sampai saat ini tidak mempergunakan insektisida. Kenapa? Karena kami melakukan pengamatan terlebih dahulu. Apakah sudah mencapai ambang atau tidak? Karena yang namanya hama itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan penyakit, patogen penyakit itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, pergunakan fungisida secara preventif. Artinya, sebelum ada serangan penyakit yang menyerang pertanaman kita, kita sudah melindungi pertanaman kita dengan mempergunakan fungisida. Itu yang harus kita perhatikan. Dalam adopsi teknologi itu, jadi kita semata-mata tidak hanya mengambil teknologi itu, tapi kita harus betul-betul memperhatikan untung dan ruginya. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan oleh petani. Saya rasa peran croplight yang diperlukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia adalah upaya mengedukasi petani. Mengedukasi petani dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian, khususnya dalam penggunaan pesticida. Selama ini, kalau saya boleh jujur, petani di Indonesia banyak mempergunakan pesticida secara ngawur. Sehingga yang dirugikan bukan hanya konsumen, bukan hanya petani, tapi perusahaan pesticida juga sebagai contoh misalnya. Petani masih suka mencampur pesticida sampai sepuluh macam. Itu efeknya akan menimbulkan banyak kejadian. Misalnya timbulnya hamayan persistem, Terus biaya produksi yang tinggi. Dengan adanya edukasi bagaimana mempergunakan pesticida yang baik dan benar, itu diharapkan akan mendongkrak pertanian di Indonesia menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, aman terhadap lingkungan, dan kita bisa mengekspor ke negara-negara lain. Ini suatu tantangan bagi kita semua, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Tapi alhamdulillah, dengan adanya sosial media, generasi muda sudah mau beralih ke dalam bidang pertanian. Karena apa? Informasi mengenai pertanian yang baik dan benar, itu dapat dengan mudah diakses oleh mereka. Sebagai contoh misalnya, kami di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, itu mempunyai aplikasi yang namanya MyAgri. Alhamdulillah, peminat atau pengguna MyAgri itu adalah kaum nyelemnial, di mana berdasarkan laporan dari Google, per hari itu diakses lebih dari Rp50.000. orang. Ini membuktikan bahwa petani atau generasi-generasi muda kita mulai gandrung ke dalam bidang pertanian. Karena apa? Pertanian itu sesuatu hal yang menarik. Sesuatu hal yang menarik, kita memproduksi pangan. karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan makanan. Sehingga dengan terjunnya generasi muda ke dalam bidang pertanian, itu adalah suatu karunia yang sangat besar sekali untuk saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, kita dengan tidak lelah-lelahnya bagaimana mengajak generasi muda untuk terjun dalam bidang pertanian, sehingga akan menghasilkan sumber pangan yang aman dan melimpah di Indonesia. Kalau menurut saya, jadi petani itu keren. Karena kita akan jadi pengusaha yang akan menggaji diri kita sendiri. Dan kita dapat menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar. Oleh karena itu, tidak usah malu-malu generasi muda untuk jadi petani di Indonesia. Karena petani itu sangat keren sekali. Dia akan menghasilkan bahan pangan, dia akan menghasilkan income, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh keluarganya. Saya rasa itu, Bu. Harapan saya kepada petani Indonesia, khususnya petani muda atau petani milenial, pergunakan teknologi yang sudah ada dan mudah didapat. Semua informasi bisa kita ambil di sosial media. Tapi jangan lupa, teknologi itu harus kita coba dulu di lahan kita. Apakah cocok dengan kondisi lahan kita atau tidak. Jadi jangan asal comot teknologi. Oleh karena itu, harapan saya, anak-anak muda atau petani muda Indonesia yang saat ini bergulut di media sosial, diharapkan akan menularkan ilmunya pada teman-temannya yang lain. Itu harapan terbesar saya. Sehingga pertanian Indonesia makin maju dan kita akan jadi negara pengespor pangan di dunia. Jadi petani itu keren. Terima kasih. 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 Terima kasih.